Hai 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 semuanya, yuk pada kesempatan kali ini, mari kita sama-sama melihat berita yang menarik mengenai para anak-anak dari kompetisi Indonesian Idol Season yang ke-12 seperti ada nama dari Panorama. Dimana berita ini ataupun kejadian ini terjadi tepatnya pada hari Rabu 30 Agustus 2023, dan menariknya pada hari itu, nama dari Paul sedang berada di salah satu konser dan Paul menyanyikan laku dari Alonica ya teman-teman. Meskipun momen duet sepertinya belum terjadi, dan banyak orang mengatakan bahwa mereka berharap akhir duet internasional bisa segera terjadi ya teman-teman. Dan di satu sisi pada hari yang bersama juga, muncul nama Idol Life Panorama dengan tema Idol Life Home di teman-teman atau rumah dari Idol Life. Tentu saja pernyataan tersebut menimbulkan berbagai macam respon positif, terutama bagi fans dari Panorama, karena untuk video-video saya sebelumnya memang saya mengatakan bahwa Idol Life berakhir, karena tanda demi tanda telah diungkapkan sendiri, baik oleh fans maupun oleh Idol Life, tapi sepertinya itu merupakan kejutan secara tersendiri oleh Idol Life Panorama ya teman-teman, ataupun Idol Life RCTI, ataupun Idol Life Official. Banyak sekali komentar yang muncul, seperti ada orang yang mengatakan bahwa di prank ternyata, tapi gak ngaruh, seakan-akan fans dari Panorama meskipun telah di prank, tetapi mereka tetap bahagia karena acara dari Idol Life tetap ada ya teman-teman, bahkan ada yang memberikan sarang, agar konsep dari Idol Life bisa membawakan konsep dengan baru, seperti dress code khusus, seperti tiap acara mempunyai kaki seragam SD, atau SMA, atau seragam yang lain yang mempunyai juridikas ya teman-teman, sehingga itu menjadi salah satu konsep yang menarik. Lalu bagaimana menurut teman-teman mengenai hal ini? Apakah teman-teman merasa lega ketika Idol Life kumpul bersama lagi? Dan ketika itu terjadi, maka sepertinya nama dari Idol Life akan tetap terus eksis ya teman-teman, sampai kapanpun. Tentu saja kita berharap agar hal itu bisa terjadi. Lalu teman-teman juga jangan lupa, jangan lupa untuk memberikan voting kepada Nabila maupun Salma ya teman-teman. Di sini teman-teman bebas memberikan voting kepada Nabila atau Salma, Siapapun yang menang asal itu berasal dari Immunition Idol, season yang ke-12, maka itu tetap menjadi kabar baik ya teman-teman. Terima kasih telah menonton! 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 Buat manfaat kita semuanya Dan juga buat manfaat saya Sampai jumpa di video selanjutnya